Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Nurul Wala dan para pecinta buku dimanapun anda berada? Bersama saya, Syedah Hudi Jah di sesi baca buku Nurul Wala Pada sesi kali ini, saya akan membaca buku baru dengan judul 40 hadis cinta untuk milenial yang ditulis oleh Azam Bahtiar dan diterbitkan oleh Hayasan Islam Cinta Indonesia Buku ini terdiri dari 4 bagian atau 4 tema besar dan terdapat 10 hadis di setiap bagiannya Langsung saja pada sesi kali ini, saya akan membacakan bagian pertama dengan tema cinta Allah dan cinta Nabi Hadis yang pertama, Akulah Sang Rahman Hadis Riwayat Imam Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf nomor 1907 Maka Abdurrahman bin Auf berkata Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Allah SWT berfirman Akulah Allah dan Akulah Sang Rahman Aku ciptakan rohim atau persaudaraan dan aku derivatkan ia dari namaku Maka, barang siapa yang menyambungnya aku akan menyambung dia dan siapapun yang memutusnya niscaya aku akan memutus darinya Dalam hadis yang telah dibacakan tadi secara tegas, Allah mendeklarasikan dirinya sebagai Ar-Rahman Lalu, rohim atau tali kekerabatan yang menyemai jalinan cinta kasih antar manusia disebutkan dalam hadis ini sebagai berasal dari salah satu nama Allah Ar-Rahman Dalam versi lain Riwayat Imam Bukhari nomor 5.988 dan 5.989 rohim diungkapkan sebagai syujenah yakni tangkai dan ranting pohon yang berjalin kelindan atau saling berkaitan Kata Ibn Athir, penyebutan demikian adalah metafora bagi tali kekerabatan manusia Maka, tak sepenuhnya keliru jika syajnah Ar-Rahman kita maknai sebagai tali kekerabatan yang berporos kepada Allah Sehingga, setiap hubungan kekerabatan yang terjadi di antara manusia pada dasarnya adalah kekerabatan kepada Allah SWT Sebagai mana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri bahwa seluruh makhluk adalah keluarga Allah Maka, yang paling dicintainya adalah yang paling baik perlakuannya kepada mereka Dari hadis dan penjelasan yang ada di buku ini Kita bisa tarik kesimpulan bahwa penting bagi kita untuk saling menjalin, menjaga tali silaturahim kita dengan sesama dan berporos kepada Allah SWT Mengapa demikian? Karena menjalin tali silaturahim dengan sesama dapat mendatangkan banyak manfaat seperti melapangkan rezeki dan memanjangkan umur kita Baik, sekian sesi baca buku kali ini Untuk bagian dan hadis selanjutnya akan kami bahas di video berikutnya Saya Saidah Hudijah, sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!